Dan kini kita beralih ke informasi kota Lubuklinggau. Cuaca panas yang melandah wilayah Indonesia sejak sepekan terakhir juga turun dirasakan di kota Lubuklinggau dengan suhu udara mencapai 34 derajat Celcius. Cuaca ekstrim dengan suhu panas yang menyengat dirasakan warga di kota Lubuklinggau sejak beberapa hari terakhir. Cuaca panas ini dirasakan warga di antara pukul 11 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kondisi tubuh terlebih saat beraktivitas di siang hari. Salah satu warga yang merasakan kondisi cuaca panas ini menyampaikan setelah melihat data dari aplikasi yang digunakan perakiraan cuaca di Lubuklinggau, suhu panas mencapai 34 derajat Celcius dalam kondisi berawan. Kondisi saat ini di kota Lubuklinggau berdasarkan derajat yang ada di aplikasi ini sekitar 34 derajat Celcius, namun rasanya seperti 39 derajat Celcius. Artinya kondisi sekarang ini sangat panas sekali. Berbeda dengan hari biasa ya? Berbeda dengan hari-hari biasanya. Untuk anjurannya kira-kira yang paling mudah saja lah. Berbanyak vitamin dan berbanyak minum air putih untuk menjaga kondisi tubuh kita. Sebagai antisipasinya, agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat, dibutuhkan makanan bervitamin dan minum air putih sebanyak-banyaknya. Dari Lubuklinggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Memasuki musim kebarau, BPBD belum menemukan titik hotspot karhutlah di Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten Empat Lawang termasuk daerah yang rendah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Dikarenakan hanya sebagian kecil kawasan lahan gambut dan termasuk daerah perbukitan yang dianggap basah. Namun demikian, masyarakat tetap dihimbau waspada karena masih ada beberapa titik hotspot yang rawan kebakaran. Menurut Kepala BPBD Empat Lawang, Syariah Fodril, potensi titik karhutlah di Empat Lawang masih belum ditemukan. Namun demikian, daerah yang rawan terjadinya kebakaran, baik kebakaran hutan, lahan maupun rumah, yaitu di daerah Muara Pinang, Tebing Tinggi maupun Pendopo. Yang namanya potensi itu pasti ada. Nah, tapi di Empat Lawang tergolong rendah. Karena lahannya, sebagainya yang kita taruhi, jangan ada lahan di daerah, itu kebun. Nah, kalau kebun kan ada pemiliknya, kalau ada pemiliknya, tentunya mereka itu biar lewek. Tim Karhutlah BPBD Empat Lawang untuk kesiagaan Karhutlah telah menyiapkan tim yang standby 24 jam dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Empat Lawang, di Angra ini melaporkan.